Anak naga, Bulim Hang Yun, jilid 11. Oh oh Tio Han Leong menarik nafas lega. Tapi bagaimana mungkin kelak, kepandayan hiatmu memang tinggi sekali. Tapi kalau engkau tekun berlatih terus, kelak pasti mampu mengalahkannya itu tidak mungkin, Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala. Kepandayan hiat-hiatmu sangat tinggi sekali. Aku, aku, Han Leong Ciu Lan Nima menatapnya dengan kening berkerut-kerut. Engkau kok begitu cepat putus asa? Hanya dikarenakan urusan kecil, engkau sudah menjadi begini macam. Apalagi urusan besar, engkau akan mati barangkali, aku bukan putus asa, melainkan, Tio Han Leong menghela nafas pan yang sambil menggeleng-gelengkan kepala. Aku rindu sekali kepada Gio Chu, hai hai hei Tio Lan Nima tertawa. Rindu. Kalau aku selalu berada di sisimu, apakah engkau masih akan rindu kepadanya walau engkau berada di sisiku? Aku tetap merindukunya, sahut Tio Han Leong dengan jujur. Engkau, Ciu Lan Nima cemberut, oh ya engkau jangan lupa lo aku pernah menciummu, itu, wajah Tio Han Leong langsung memerah. Aku mau mencium itu dikarenakan, Ciu Lan Nima menundukkan kepalanya sambil melanjutkan. Aku sanggup sungguh menyukaimu, terima kasih ucap Tio Han Leong. Tapi aku sudah punya kekasih, maka tidak boleh menyukaimu, engkau, Ciu Lan Nima melotot, kemudian tersenyum. Tidak apa-apa yang penting aku menyukaimu, mungkin kelak akan mencintaimu pula. Aku pasti menolak tegas Tio Han Leong. Aku tidak akan mencintai gadis lain lagi, seandainya Giyokcu mati aku pun tidak akan mencintai gadis lain, sahut Tio Han Leong sungguh-sungguh. Aku mau menjadi huasio saja engkau bodoh sekali Ciu Lan Nima tertawa nyaring. Tapi engkau begitu setia terhadap Giyokcu. Aku salut dan kagum padamu, otomatis makin membuatku makin menyukaimu. Lan Nio Tio Han Leong menatapnya, kemudian menghala nafas panjang seraya berkata, sebaiknya engkau jangan menyukaiku, sebab itu akan membuatmu menderita. Memangnya kenapa sebab aku tidak akan menyukaimu, tidak apa-apa, Ciu Lan Nima tersenyum. Itu sudah resikoku. Aku berani menyukai harus pula berani menanggung penderitaan, engkau, Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala. Han Leong Ciu Lan Nima menatapnya. Rambutmu awut-awutan, pakaianmu kotor dan badanmu pun agak kurus. Mulai sekarang engkau harus mengurus diri, jangan dibiarkan begini aku Tio Han Leong tersenyum getir. Han Leong Ciu Lan Nima tersenyum manis. Karena Gio Acu tidak berada di sisimu, maka mulai sekarang, biar aku yang menemanimu, terima kasih ucap Tio Han Leong sekaligus menolak secara halus itu tidak perlu, terima kasih atas maksud baikmu eh. Engkau, Ciu Lan Nima melotot, namun setelah itu ia tersenyum lagi seraya berkata, Han Leong, aku senang sekali kalau engkau tersenyum ayolah cepat tersenyum aku. Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala Han Leong Ciu Lan Nima memberitahukan. Aku pandai bernyanyi dan menari, bagaimana kalau aku bernyanyi dan menari untukmu Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala lagi, namun Ciu Lan Nima sudah bangkit berdiri gadis itu memandang Tio Han Leong sambil tersenyum-senyum, kemudian mulai bernyanyi sambil menari. Bukan main merdunya suara gadis itu, tariannya pun sungguh indah gemulai. Tio Han Leong terpesona menyaksikannya, sedangkan Ciu Lan Nima sering meliriknya dengan wajah ceria. Berselang beberapa saat kemudian, barulah Ciu Lan Nima berhenti bernyanyi dan menari, lalu duduk di hadapan Tio Han Leong seraya bertanya. Han Leong, bagaimana suara dan tarian ku suaramu merdu sekali, jawab Tio Han Leong dengan jujur. Tarianmu amat indah dan lemah gemulai, oh Ciu Lan Nima tersenyum gembira. Engkau menyukai suara dan tarian ku NG, Tio Han Leong mengangguk kalau begitu, Ciu Lan Nima menatapnya lembut. Setiap hari aku akan bernyanyi dan menari untukmu. Aku ingin mengembirakan hati Mulan Nio, terima kasih atas maksud baikmu, namun, Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala. Kalau engkau begitu terhadapku, akhirnya engkau pula yang akan menderita, aku menderita tidak apa-apa, ujar Ciu Lan Nio sungguh-sungguh. Yang penting engkau gembira, ah ah ah, Tio Han Leong menghela nafas panjang. Engkau baik sekali terhadapku tapi aku tidak bisa membalas, itu tidak jadi masalah sungguh. Tetapi Tio Han Leong memandang jauh ke depan. Hatiku merasa tidak enak tidak apa-apa, Ciu Lan Nima tersenyum. Han Leong, ketika gadis itu baru mau mengatakan sesuatu, mendadak terdengar suara Ciu Lan yang amat halus. Maka air mukanya langsung berubah Lan Nio, kenapa engkau Tio Han Leong menatapnya heran. Han Leong, sahut Ciu Lan Nio dengan wajah murung. Aku harus segera pergi, kita akan bertemu lagi kelak selamat. Jalan ucap Tio Han Leong dan menambahkan. Terima kasih atas kebaikanmu dan terima kasih untuk nyanyian dan tarianmu itu Han Leong, mendadak gadis itu menciumnya, lalu melesat pergi seraya berseru. Sampai jumpa, Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala. Berselang sesaat barulah ia meninggalkan tempat itu. Ciu Lan Nima melesat ke arah suara Ciu Lan itu. Dilihatnya seorang tua berjubah merah dengan wajah dan jenggot merah pula berdiri disitulah adalah Hiyatmo kakek, panggil gadis berpakaian merah itu. Lan Nio Hiyatmo menggeleng-gelengkan kepala. Engkau dari mana setengah mati kakek mencarimu, kakek Ciu Lan Nima menatapnya. Kalau tidak salah kakek menangkap seorang gadis bernama Tan Giyok Ciu Ya, kan kok tahu Hiyatmo heran. Aku memang tahu, Ciu Lan Nima manggut-manggut. Mau apa kakek tangkap gadis itu kakek tertarik kepadanya, maka ingin mengambilnya sebagai murid. Sahut Hiyatmo tentunya engkau tidak berkeberatan, bukan kakek tidak akan menyiksa gadis itu tentu tidak Hiyatmo tersenyum. Kenapa kakek harus menyiksanya? Bukankah ya akan menjadi kawanmu belum tentu, Ciu Lan Nima menggelengkan kepala. Sebab dia kenal aku, apahlatmu tertegun. Engkau kenal gadis itu ya, Ciu Lan Nima menganggut. Bahkan aku pun kenal kekasihnya, Oh Hiyatmo terbelalak. Engkau pun kenal kekasihnya. Kekasihnya adalah Tio Hon Leong, Ciu Lan Nima memberitahukan. Sejak kakek menangkap Tan Giyok Chu, Tio Hon Leong berubah tidak karuhan. Rambutnya awut-awutan dan pakaiannya kotor sekali. Dia tidak mengurusi diri, Oh Hiyatmo menatapnya tajam. Kok engkau tahu tadi aku bertemu dengannya? Dia memberitahukan kepadaku bahwa Hiyatmo telah menangkap kekasihnya, Sahut Ciu Lan Nima. Dia sedih dan cemas, maka aku terpaksa menghiburnya, Eh Hiyatmo menatapnya dengan matel, tak berkedip. Kok engkau begitu memperhatikan Tio Hon Leong? Apakah engkau, aku memang menyukainya, Ciu Lan Nima tersenyum. Hari itu aku menciumnya di hadapan Tan Giyok Chu, Oh Hiyatmo tertawa gelak. Hahaha engkau memang nakal sekali Oh Ya, bagaimana reaksi Tan Giyok Chu ketika engkau mencium kekasihnya itu dia marah-marah. Sedangkan aku terus tertawa, Sahut Ciu Lan Nima dan menambahkan, Tadi aku pun mencuri menciumnya, setelah itu barulah aku kemari. Kalau begitu, Hiyatmo menatapnya seraya berkata, Kakek yakin engkau pasti sudah jatuh cinta kepada pemuda itu. Kakek, Ciu Lan Nima membanting-banting kaki. Tio Hon Leong memang tampan dan kepandainya pun sudah cukup tinggi. Kakek setuju apabila engkau mencintainya. Namun dia telah mencintai Tan Giyok Chu, bagaimana kalau kakek bunuh gadis itu jangan Ciu Lan Nima menggelengkan kepala. Kalau kakek membunuh Tan Giyok Chu, Tio Hon Leong pasti akan membenciku, dia tahu engkau adalah cucuku tidak tahu. Kalau begitu, biar kakek bunuh gadis itu ujar Hiyatmo dan melanjutkan. Apabila gadis itu sudah mati, sudah barang tentu Tio Hon Leong akan mencintaimu. Pokoknya kakek tidak boleh membunuh gadis itu tegas Ciu Lan Nima. Kalau kakek berani membunuhnya, aku pasti membenci kakek selama-lamanya. Oh Hiyatmo mengerutkan kening. Kakek justru tidak habis pikir, engkau sudah jatuh cinta pada Tio Hon Leong, sedangkan Tio Hon Leong dan Tan Giyok Chu saling mencinta. Kalau engkau tidak melenyapkan gadis itu, bagaimana mungkin pemuda itu akan mencintaimu? Mencintai seseorang harus dengan setulus hati. Aku mencintainya harus pula melihatnya hidup bahagia. Oleh karena itu, aku tidak boleh egois. Sahut Ciu Lan Nio. A-a-a-ahi, mendadak Hiyatmo menghela nafas panjang. Engkau benar, seorang tua terhadap anak pun tidak boleh egois. Kakek tanya Ciu Lan Nio Mar mendadak bagaimana kedua orang tuaku meninggal mereka. Hiyatmo menggeleng-gelengkan kepala mereka berdua menderita semacam penyakit yang tiada obatnya. Akhirnya mereka mati. Benarkah begitu memang benar begitu? Kakek Ciu Lan Nio Mar menatapnya dengan matel. Tak berkedip pokoknya kakek tidak boleh membunuh Tan Giyok Chu dan mengganggu Tio Hon Leong. Jangan khawatir Hiyatmo tersenyum. Kakek berjanji itu kakek, tanya Ciu Lan Nio. Bolehkah aku pergi menemui Hon Leong lagi? Aku, aku ingin mengucapkan selamat berpisah dengan dia. Kenapa engkau ingin mengucapkan selamat berpisah dengan dia? Hiyatmo heran. Sebab kakek pasti akan kembali ke Kuhan GWA, maka aku akan berpisah dengan dia, ujar Ciu Lan Nio. Ya, kan HGMM Hiyatmo manggut-manggut. Kakek harus membawa Giyok Chu ke Kuhan GWA, karena kakek akan mewariskan kepandayan kakek kepadanya. Setelah dia menguasai ilmu kepandayan kakek, barulah kakek akan melepaskannya pulang ke Tionggoan. Kalau begitu, dia pasti akan bertemu Hai Leong Ujar Ciu Lan Nio. Mereka memang akan bertemu, namun, Hiyatmo tertawa. Giyok Chu tidak akan mengenalnya, sedangkan Giyok Chu akan memakai cadar, Giyok Chu tidak akan mengenal Hon Leong Ciu Lan Nio mengerutkan kening. Apakah kakek akan menggunakan ilmu hitam untuk mempengaruhi Giyok Chu ya, Hiyatmo menganggu kakek, air muka Ciu Lan Nio berubah. Kenapa kakek akan berbuat begitu apabila Hon Leong mampu mengalahkan kakek, barulah kakek melepaskan Giyok Chu sahut Hiyatmo dan menambahkan, sedangkan engkau punya kesempatan untuk mendekati pemuda itu. Hahaha kakek, wajah Ciu Lan Nio kemerah-merahan. Kakek, aku pergi sebentar ya baik, Hiyatmo mengangguk tapi jangan lama-lama, kakek menunggumu di dalam gua itu, ya. Kakek terima kasih ucap Ciu Lan Nio lalu melesat pergi, ah 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 ah, Hiyatmo menghela nafas panjang. Cucuku, aku telah bersalah kepadamu. Aku yang membunuh ayahmu, kemudian ibumu membunuh diri setelah melahirkanmu. Aku, aku sungguh berdosa usai bergumam, Hiyatmo lalu melesat pergi menuju ke sebuah gua yang disebutnya tadi kalau tadi Ciu Lan Nio tidak menegaskan kepadanya jangan membunuh Tan Giyok Chu, Hiyatmo pasti akan membunuh gadis itu demi cucunya Ciu Lan Nio sudah tiba di tempat tadi di mana ia bertemu Tio Han Leong, namun pemuda itu sudah tidak ada di situ. Ciu Lan Nio menengok kesana kemari, kemudian manggut-manggut ketika melihat rumputan di sebelah kiri agak miring, sepertinya pernah diinjak orang, segeralah ia melesat kesana. Tak seberapa lama, dilihatnya seorang pemuda sedang berjalan dengan kepala tertunduk di ala Tio Han Leong. Han Leong Hon Leong, seru Ciu Lan Nio memanggilnya, sekaligus melesat ke hadapannya. Han Leong, eh Tio Han Leong langsung berhenti dan terperangah ketika melihat gadis itu. Engkau, ya, aku, Ciu Lan Nio mengangguk. Aku kemari untuk menemanimu sebentar, Lan Nio, Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala. Kenapa engkau menggeleng-gelengkan kepala Ciu Lan Nio cemberut? Tidak senangkah aku kemari Lan Nio, Tio Han Leong menghela nafas panjang. Jangan terlampau baik terhadapku, sebab engkau akan menderita kelak aku sudah bilang dari tadi, itu tidak jadi masalah bagiku, sahut Ciu Lan Nio sambil tersenyum. Han Leong, mari kita duduk sebentar Tio Han Leong menatapnya, lama sekali barulah mengangguk. Baiklah, Tio Han Leong duduk di bawah sebuah pohon dan Ciu Lan Nio segera duduk di sisinya. Han Leong, ujar gadis itu karena tiada pembicaraan. Pemandangan di sini indah sekali, pemandangan di sini indah sekali Tio Han Leong melongo karena di tempat itu hanya terdapat rumputan dan tanah gersang, namun Ciu Lan Nio justru mengatakan indah sekali tempat itu. Engkau tidak salah? Di tempat ini hanya terdapat rumputan kering dan tanah gersang, tapi kenapa engkau bilang indah sekali karena Ciu Lan Nio menundukan kepala. Tidak ada pembicaraan, maka aku bilang begitu Allah Tio Han Leong tersenyum. Haa, haa, haa Ciu Lan Nio terbelalak. Ada apa Tio Han Leong heran karena gadis itu menatapnya dengan matlah, terbelalak engkau, engkau sudah tersenyum, engkau sudah tersenyum, maka aku gembira sekali. Sahut Ciu Lan Nio sambil tertawa gembira Lan Nio, engkau, Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala dan timbul rasa kasihan pula kepadanya aku. Jangan berkata apapun Ciu Lan Nio mau tersenyum yang penting engkau gembira, kelak aku menderita atau bagaimana, itu adalah urusanku. Tio Han Leong, engkau adalah gadis yang baik, aku yakin engkau akan bertemu pemuda yang baik pula kelak. Han Leong mendadak Ciu Lan Nio mau tersenyum getir. Terus terang, aku tidak gampang jatuh cinta. Tapi, begitu bertemu denganmu aku tahu bagaimana perasaanmu, namun, Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala. Aku sudah punya kekasih, maka tidak bisa menerima cintamu. Aku, aku harap engkau maklum dan mau mengerti seandainya, tanya Ciu Lan Nio sambil menetapnya. Tan Giyokcu mati, bagaimana engkau aku pun tidak bisa hidup lagi, sahut Tio Han Leong sungguh-sungguh. Ah ah ah, Ciu Lan Nio menghela nafas panjang. Engkau begitu setia kepada Tan Giyokcu, sungguh bahagia dia Lan Nio, ketika Tio Han Leong ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba sosok bayangan berkelebat ke arah mereka, sosok itu ternyata seorang pemuda berwajah pucat, yang tidak lain Kuan Peahim. Murid kesayangan si Moe Ciu Lan Nio langsung melotot. Mau apa engkau kemari Nona Ciu, aku, pemuda itu tergagap, kemudian melirik Tio Han Leong saya bertanya, Nona Ciu, pemuda ini kekasihmu dia kekasihku atau bukan adalah urusanku, engkau tidak perlu tahu dan tidak usah turut campur Nona Ciu, Kuan Peahim menghela nafas panjang. Saudara ujar Tio Han Leong sambil tersenyum. Aku bukan kekasihnya, kami hanya teman biasa, Oh Oh Kuan Peahim menarik nafas lega. Saudara, bolahkah aku tahu siapa engkau namaku Tio Han Leong? Engkau Kuan Peahim, sahut pemuda itu sambil bergumam. Sepertinya aku pernah mendengar namamu, Oh iya Tio Han Leong tercengang. Oh Oh Kuan Peahim manggut-manggut. Aku ingat sekarang, guruku pernah menyebut namamu, siapa gurumu? Tanya Tio Han Leong. Guruku adalah Simo Kuan Peahim memberitahukan. Apa Tio Han Leong tersentak gurumu adalah Simo? Engkau, engkau adalah muridnya ya, Kuan Peahim mengangguk dan bertanya. Memangnya ada apa ti, tidak Tio Han Leong menggelengkan kepala Oh iya. Sudah lama engkau kenal, Lan Mio belum begitu lama sahut Kuan Peahim dengan jujur. Dia pernah datang di markas Heo Leong Pang, aku bertemu dia di sana. Oh Oh Tio Han Leong manggut-manggut. Lo selah Ciu Lan Mimar mendadak kalian kau jadi mengobrol? Kuan Peahim cepatlah engkau enyah dari sini Nona Ciu, kita adalah teman. Kenapa aku tidak boleh berada di sini Kuan Peahim tampak kecewa sekali? Cepat pergi bentak Ciu Lan Mio. Tempat ini bertambah gersang karena kehadiranmu di sini Nona Ciu, Kuan Peahim menghela nafas panjang. Aku, aku, Lan Mio Tio Han Leong mengerutkan kening. Kalian sudah saling kenal, maka tidak baik engkau bersikap begitu terhadapnya, Han Leong Tio Lan Mimar melotot. Ini adalah harusanku, engkau tidak perlu turut campur aku bermaksud baik. Ujar Tio Han Leong sungguh-sungguh saudara Kuan kemari tanpa berniat jahat, kenapa engkau mengusirnya eh Ciu Lan Mio terbelalat? Kenapa engkau membela pemuda muka pucat itu sih? Dia kan bukan temanmu, kenapa engkau membelanya kalau sudah kenal berarti teman? Kini kita semua ada tah teman, sahut Tio Han Leong dan menambahkan, lagi pula, dia kelihatan sangat baik terhadapmu, engkau harus, dia mentak Ciu Lan Mio. Aku, aku sebal kepadanya kalau dia tetap berada di sini, rasanya aku mau muntah Nona Ciu, engkau, wajah Kuan Peahim yang pucat itu bertambah pucat. Betapa sakit hatinya ketika mendengar ucapan Ciu Lan Mio itu. Engkau menghina aku? Apakah aku bersalah padamu sehingga engkau merasa sakit hati begitu tempoh hari aku sudah bilang, aku tidak akan menyukaimu, kenapa sekarang engkau kemari menemuiku lagi sahut Ciu Lan Mio dingin? Aku, aku kebetulan lewat di sini. Karena melihatmu, maka aku, sudahlah potong Ciu Lan Mio. Jangan banyak alasan, cepatlah engkau pergi Lan Mio Tio Han Leong tampak tidak senang. Engkau tidak boleh begitu, padahal, heran Gumam Ciu Lan Mio sambil mengerutkan kening. Kenapa engkau terus membelanya karena dia pemuda baik, sahut Ciu Han Leong? Maka aku membelanya, ucapan ini membuat Kuan Peahim terharu bukan main. Setahunya guunya pernah melukainya, bahkan ingin membunuhnya pula. Namun kini Tio Han Leong justru membelanya, maka ia memandangnya dengan penuh rasa haru dan terima kasih dia pemuda baik, tanya Ciu Lan Mio dengan suara hidung. Aku yakin dia pemuda baik, sahut Tio Han Leong dan menambahkan dengan suara rendah lagi pula dia sangat tertarik kepadamu, jadi dia bentak Ciu Lan Mio. Ah 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 ah, Tio Han Leong menghela nafas panjang. Lan Hio, sudah dua kali engkau membentaku. Oh Ciu Lan Mio menundukan kepala. Kalau begitu aku, aku minta maaf kepadamu, engkau tidak usah minta maaf kepadaku, seharusnya engkau minta maaf kepada saudara Kuan, ujar Tio Han Leong sungguh-sungguh. Minta maaf kepada si muka pucat itu. Huatah usah ya Ciu Lan Mio mencibir. Memangnya dia itu apa? Aku harus minta maaf kepadanya Lan Mio Tio Han Leong tampak gusar. Kenapa engkau terus-menerus menghinanya? Kenapa sifatmu begitu macam? Bagaimana kedua orang tuamu mendidikmu? Aku tidak punya orang tua sebelum aku lahir. Seayahku sudah meninggal, dan setelah aku dilahirkan, ibuku pun meninggal, oh oh diam-diam Tio Han Leong menghela nafas, kemudian menatap gadis itu dengan iba. Lalu kini engkau bersama siapa kakekku, Lan Mio, karena engkau tidak punya orang tua, maka sifatmu jadi begitu. Aku harap engkau mau merubah sifat burukmu itu Han Leong, Ciu Lan Mio menjeleng-gelengkan kepala. Pokoknya aku tidak mau berteman dengan si muka pucat itu tidak mau Lan Mio, Tio Han Leong mengerutkan kening. Dia pemuda baik yang sabar, kenapa engkau tidak mau menjadi temannya aku, Ciu Lan Mio menundukkan kepala. Di saat itulah mendadak Tio Han Leong melesat pergi laksana kilat. Begitu Ciu Lan Mio menjungakan kepala, Tio Han Leong sudah tidak kelihatan. Hah? Han Leong teriak Ciu Lan Mio. Dia sudah pergi, sahut Kuan Pahim. Percuma engkau berteriak memanggilnya, engkau, Ciu Lan Mio menudingnya. Gara-gara engkau di sini, maka dia pergi nona Ciu, wajah Kuan Pahim yang pucat itu tampak murung sekali. Aku sangat tertarik kepadamu dan aku, aku rela berkorban demi dirimu, sungguh kalau engkau rela berkorban demi diriku, kenapa tidak dari tadi engkau meninggalkanku? Akhirnya Han Leong yang pergi, tiba-tiba Ciu Lan Mio melesat pergi mengikuti arah yang dituju Tio Han Leong. Nona Ciu, Nona Ciu seru Kuan Pahim memanggilnya. Nona Ciu, Kuan Pahim berdiri termanggu-manggu di tempat, lah sama sekali tidak mengerti, kenapa Ciu Lan Mio begitu membencinya. Di saat pemuda itu sedang melamun, sekonyong-konyong berkelebat sosok bayangan arahnya. Pahim seorang tua berwajah seram berdiri di hadapannya, ternyata Simo Guru Kuan Pahim tersentak. Kenapa engkau berdiri melamun di sini? Simo menatapnya tajam seraya bertanya, engkau mengalami sesuatu di sini guru, aku, Kuan Pahim menundukkan kepala. Cepat katakan apa yang telah terjadi di sini desak Simo sambil mengerutkan kening. Tadi aku melihat Ciu Lan Mio berada di sini, maka aku kemari menjumpainya. Tapi, kenapa? Apakah dia bersama orang lain siapa orang itu Tio Han Leong? Apa Simo tersentak Tio Han Leong? Ya, HMM Dengu Simo dingin Tio Han Leong bersama Ciu Lan Mio, Padahal pemuda itu sudah punya kekasih bernama Tan Giyok Ciu, Hanya saja Tan Giyok Ciu telah dibawa pergi oleh Hiatlo Ciam Pahim. Oh, Kuan Pahim terbelalak guru, siapa Hiatlo Ciam Pahim itu? Entahlah Simo menggelengkan kepala yang jelas Ciu Lan Mio punya hubungan erat dengan Hiatlo Ciam Pahim itu. Heran Guman Kuan Pahim sambil menggeleng-gelengkan kepala. Bagaimana Tio Han Leong bisa kenal gadis itu HMM Dengu Simo dengan macu berapi-api? Kalau bukan dikarenakan Hiatlo Ciam Pahim itu, sudah kubunuh dia guru, tanya Kuan Pahim. Kenapa guru ingin membunuh Tio Han Leong sebelum bertemu denganmu? Guru sudah bertemu di Asimo memberitahukan, guru ingin mengambilnya sebagai murid, Tapi dia menolak sehingga membuat guru gusar sekali, oh oh Kuan Pahim manggut-manggut. Karena itu, guru ingin membunuhnya ya, Simo mengangguk kemudian menatapnya seraya bertanya, Engkau mencintai Ciu Lan Mio ya, Kuan Pahim mengangguk. Kalau begitu, engkau harus membunuh Tio Han Leong. Ujar Simo sungguh-sungguh kenapa Kuan Pahim heran dan terkejut kalau Tio Han Leong masih hidup, Engkau jangan harap bisa mendekati Ciu Lan Mio, Simo memberitahukan. Ternyata ia ingin meminjam tangan muridnya untuk membunuh Tio Han Leong. Karena kelihatannya gadis itu mencintai Tio Han Leong, Maka engkau harus membunuh pemuda itu agar tidak ada saingan, ya guru, Kuan Pahim mengangguk namun ia sama sekali tidak berniat membunuh Tio Han Leong. Hahaha Simo tertawa gelap Pahim, mari ikut guru kemana Kuan Pahim heran. Jangan banyak bertanya sahut Simo melotot pokoknya engkau ikut saja. Aku adalah gurumu, engkau harus menurut, ya guru, Kuan Pahim mengangguk Simo langsung melesat pergi, dan Kuan Pahim segera mengikutinya dari belakang dengan ciuh keheranan, karena tidak tahu gurunya akan mengajaknya kemana. Walau ia melakukan perjalanan bersama gurunya, namun pikirannya justru menerawang tidak karuan, lantaran wajah Ciu Lan Mimau terus muncul di pelupuk matanya, dan itu membuatnya menghela nafas panjang. Bab 22 Pertemuan Para Ketua di Kuil Siau Lim Siei. Hari itu tanggal 15. Kuil Siau Lim Siei tampak ramai sekali. Ternyata Kong Bun Hang Tio, Ketua Siau Lim Pei, menyelenggarakan suatu pertemuan. Yang diundang adalah Ketua Butong, Gobi, Kun Lun, Hwe Asan, Hong Tong Pei dan Ketua Kepang. Para Ketua itu berkumpul di ruang Tai Hiong Po Tian, ruang para orang gagah. Beberapa hua osyo menyuguhkan teh wangi dan arak wangi. Omi Tohut ucap Kong Bun Hang Tio silakan minum. Para Ketua sebera meneguk minuman masing-masing. Setelah itu Kong Bun Hang Tio berkata, para Ketua yang kuhormati, hari ini kita berkumpul di sini demi membahas beberapa hal, yaitu mengenai situasi rimba persilatan dan lain sebagainya. Kong Bun Hang Tio, ujar Ketua Kun Lun Pei. Kini situasi rimba persilatan sangat buruk. Kelihatannya golongan hitam mulai menguas air rimba persilatan. Oleh karena itu, kita harus cepat bertindak, sebab kalau tidak kirimba persilatan pasti akan dilanda banjir darah betul, Ketua Hwa Asan Pei manggut-manggut. Namun kini yang amat memusingkan kita adalah si pembunuh misterius itu. Kita semua sama sekali tidak tahu siapa dia, lalu kita harus bagaimana justru kita harus bersatu untuk membasmi pembunuh itu, sahut Ketua Kong Tong Pei. Tapi tidak tahu pembunuh itu bersembunyi di mana, dan bagaimana kita membasminya lagi pula, ujar Ketua Gobi Pei sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kini telah muncul Hek Lyong Pang dalam rimba persilatan. Simo adalah wakil ketua, sedangkan Ketua Hek Lyong Pang adalah seorang wanita, tapi kita pun tidak tahu siapa dia. Kelihatannya Hek Lyong Pang berambisi menguas air rimba persilatan, sedangkan kekuatan Hek Lyong Pang boleh dikatakan telah menyamai Siao Lim Pei maupun Butong Pei. Oleh karena itu, kita harus waspadat terhadap Hek Lyong Pang, benar, Ketua Butong Pei manggut-manggut. Para anggota Hek Lyong Pang sering melakukan kejahatan. Itu sungguh membahayakan menurutku, Hek Lyong Pang itu harus dibasmi, setuju Ketua Kun Lun Pei manggut-manggut. Omi Tohut ucap Kong Bun Hang Tio. Terlebih dahulu kita bahas masalah pembunuh itu, sebab Tintai Hiyap dari Butong Pei sudah mati di tangan pembunuh itu, haah para Ketua Partai lain terkejut, kemudian Ketua Gobi Pei bertanya. Kapan Tintai Hiyap mati beberapa bulan lalu, sahut Ketua Butong Pei dengan wajah murung. Kami merahasiakan hal itu agar tidak menggemparkan rimba persilatan. Kami telah menyelidiki jejak pembunuh itu, tapi tidak berhasil sama sekali, setiap dada korban pasti terdapat sebuah tanda merah apakah itu adalah semacam ilmu pukulan tanya Ketua Hong Teng Pei. Omi Tohut sahut Kong Bun Hang Tio. Itu memang semacam ilmu pukulan, namun aku tidak tahu ilmu pukulan apa itu, heran gumam Ketua HW Asan Pei. Kenapa pembunuh itu membantai para murid kita? Apakah pembunuh itu punya dendam kesumat terhadap kita sulit diterka? Ketua Bu Teng Pei menggeleng-gelengkan kepala, lalu memberitahukan. Sebelum Min Sutei menghembuskan nafas penghabisan, dia masih sempat menyebuat hiat, tapi kami tidak paham akan kata itu, hiat Ketua Kun Lan Pei mengerutkan kening. Mungkin itu adalah julukan atau nama pukulan pembunuh itu, kami pun menduga begitu, sahut Ketua Bu Teng Pei. Namun, hal hilang. Omi Tohut wajah Kong Bun Hang Tio kemerah-merahan. Silakan duduk terima kasih ucap Pak Hang sambil duduki begitu pula yang lain. Maaf tanya Kong Bun Hang Tio. Kalian mau minum teh atau arak wangi? Ada arak wangi yang lem hie terbelalak. Apakah para huwasyo boleh minum arak? Tentu tidak boleh. Sahut Kong Ti Seng Ceng sambil tersenyum. Arak wangi khusus untuk disuguhkan kepada para tamu. Oh oh lem hie manggut-manggut. Kalau begitu, tolong suguhkan arak wangi saja. Salah seorang huwasyo segera menyuguhkan minuman keras itu. Kemudian sambil tertawa lem hie, Pak Hang dan Tong Kuai meneguk minuman keras itu sementara Simo diam saja. Namun sepasang matanya menatap mereka dengan metu berapi-api. Hahaha lem hie tertawa gelak Simo kenapa engkau menatap kami dengan metu membara seperti obat peledak kalian? Simo berkertak gigi hahaha Pak Hang tertawa terbahak-bahak para anggota Heo Yong Pang yang bersembunyi di bawah itu. Semuanya telah kami lumpuhkan. Bahkan kami pun telah memusnahkan semua obat peledak itu. Hahaha, bagus sahut Simo dingin. Aku akan membuat perhitungan dengan kalian kelap. Tidak usah kelak, ujar Pak Hang. Sekarang pun boleh sebab tanganku sudah gatal. Begitu melihatmu kita sudah ada janji, kelak akan bertanding di puncak gunung Hang San. Tunggu saja sahut Simo lalu berbisik kepada muridnya. Mari kita pergi Simo dan muridnya segera melesat pergi. Sedangkan Pak Hang terus tertawa terbahak-bahak. Kali ini Simo betul-betul mendapat pukulan dasyat. Sungguh mengembirakan. Hahaha ya dia tidak menyangka kita akan muncul di sini. Bahkan kita pun telah menggagalkan rencana jahatnya itu. Ujar lem hie itu pasti membuatnya marah. Bukan men, Omi Tohut ucap Kong Bun Hang Tio kami sangat berterima kasih atas bantuan kalian. Kalau tidak, kuil siau lem sie kami pasti akan berubah menjadi lautan api. Haha Tong Koai tertawa. Kong Bun Hang Tio tidak usah mengucapkan terima kasih kepada kami. Sebab kami menghancurkan semua obat peledak itu. Tempat ibadah ini jangan sampai terbakar musnah. Kasihan para Buddha akan ikut terbakar di dalam kuil ini. Omi Tohut ucap Kong Bun Hang Tio terima kasih. Terima kasih. Maaf Tong Koai tertawa serata berkata. Kedatangan kami telah mengganggu pertemuan kalian. Aku harap kalian jangan mencaci kami dalam hati kami. Sangat berterima kasih kepada kalian. Ucap Ketua HW Asan Pei. Secara tidak langsung kalian telah menyelamatkan kami dan kuil siau lem sie ini. Menyelamatkan kuil ini memang benar. Sahut Tong Koai sambil tertawa. Tapi menyelamatkan kalian, itu tidak benar loh. Karena kepandayan kalian sangat tinggi, tentunya tidak perlu kami yang menyelamatkan kalian. Tapi kami pasti terkurung dalam lautan api. Ujar Ketua HW Asan Pei dan menambahkan, setelah kalian musnahkan obat peledak itu, maka kami pun tidak usah terkurung oleh lautan api. Secara tidak langsung kalian telah menyelamatkan kami. Hahaha Tong Koai tertawa gelap. Sekarang giliaran aku yang minta maaf kepada Ketua HW Asan Pei. Sebab aku pernah mengalahkanmu, namun engkau sama sekali tidak membenciku. Aku sungguh kagum dan salut kepadamu kakak A bertanding secara jujur. Kepandaianku lebih rendah darimu. Aku, aku harus mengakui itu, hahaha Tong Koai tertawa lagi. Aku memang angin-anginan, harap Ketua HW Asan Sudi memaafkan sama-sama, sahut Ketua HW Asan Pei sambil tertawa. Omitohut ucap Kong Bun Hang Tio bagaimana kalian tahu si Mo akan kemari dengan membawa para anak buahnya dan obat peledak. Beberapa anak buahku melihat mereka menuju kemari, lalu segeralah melapor kepadaku. Maka, aku cepat-cepat kemari bersama muridku. Namun di tengah jalan aku bertemu Lem Hie dan Pak Hang, O-oh Kong Bun Hang Tio manggut-manggut, kemudian berkata. Kami sedang membawa beberapa masalah, yaitu mengenai Hekeliong Pang dan si pembunuh misterius itu, mendadak muncul si Mo Kong Bun Hang Tio tahu siapa ketua Hekeliong Pang itu tanya Lem Hie mendadak. Kami cuma tahu dia seorang wanita, namun tidak jelas mengenai identitasnya, jawab Kong Bun Hang Tio belum lama ini aku memperoleh informasi tentang ketua Hekeliong Pang, Tong Khoai memberitahukan. Ternyata ketua Hekeliong Pang itu bernama Kwe Emelon, yang kepandainya masih di atas si Mo, Kwe Emelon, Kong Bun Hang Tio menggeleng-gelengkan kepala. Aku tidak pernah mendengar nama itu, kami pun tidak tahu dia berasal dari perguruan mana, ujar Tong Khoai dan menambahkan. Kelihatannya dia memang ingin menguas airimba persilatan, Omi Tohut ucap Kong Bun Hang Tio apakah kalian bersedia bergabung dengan kami? Hahaha Tong Khoai tertawa. Bagaimana mungkin kami bergabung dengan partai yang lurus dan bersih sebab kami kaum siluman yang tak tahu aturan? Tentunya kami tidak bisa bergabung, Omi Tohut Kong Bun Hang Tio tersenyum. Tapi selama ini kalian tidak pernah melakukan kejahatan dalam rimba persilatan, maka kalian merupakan siluman yang baik. Maaf Tong Khoai menggelengkan kepala kami tidak mau terlihat di sini, sebab kami lebih senang hidup bebas. Omi Tohut Kong Bun Hang Tio menghela nafas panjang. Tong Khoai ketua Bu Tong Pei menatapnya seraya bertanya, apakah engkau tahu siapa pembunuh misterius itu? Pembunuh misterius tanya Tong Khoai. Maksudmu orang yang membantai para murid kalian itu ya? Ketua Bu Tong Pei mengangguk maaf. Ketua Bu Tong Pei Tong Khoai menggelengkan kepala aku tidak tahu memang sudah lama aku menyelidiki itu. Tapi sia-sia in liheng setelah aku mati terbunuh, dadanya terdapat sebuah tanda merah ketua Bu Tong Pei memberitahukan, sebelum menghembuskan nafas penghabisan, dia sempat menyebut kata hiat. Tong Khoai tahu apa artinya itu hiat, gumam Tong Khoai sambil mengerutkan kening. Aku tidak tahu apa artinya, mendadak Pak Hal berseru kaget dan air mukanya berubah hebat. Mungkinkah hiatmu siapa hiatmu itu tanya ketua Bu Tong Pei dengan kening berkerut? Bolehkah engkau memberitahukan kepada kami? Aku pun tidak begitu jelas sahut Pak Hang dan melanjutkan, guruku pernah bilang, di Kuhan GWA, luar perbatasan, terdapat seorang tokoh yang amat tinggi kepandainya. Julukan tokoh itu adalah hiatmu, iblis berdarah, namun hiatmu itu tidak pernah memasuki daerah Tionggoan, maka aku tidak yakin pembunuh misterius itu adalah hiatmu ketua Bu Tong Pei. Ujar Lem Hie alangkah baiknya engkau bertanya kepada gurumu. Mungkin gurumu tahu tentang hiatmu tersebut ya, ketua Bu Tong Pei mengangguk. Hahaha Tong Khoai tertawa gelap aku sudah mencicipi arak wangi dari kuil siau lim si ye, kini aku mau mohon pamit Tong Khoai menarik muridnya, lalu melesat pergi sambil tertawa gelap. Begitu pula Lem Hie dan Pak Hang. Mereka berduapun melesat pergi tanpa berpamit lagi. Omitohut Kong Bun Hang Tio menggeleng gelengkan kepala. Kepandaian mereka sungguh tinggi Kong Bun Hang Tio, tanya ketua Kun Lun Pei. Bagaimana pertemuan kita, perlukah dilanjutkan lagi Omitohut Sahut Kong Bun Hang Tio kita masih belum memilih seorang bulim bengcu menurut aku, seorang pendekar yang telah berjasa bagi rimba persilatan, barulah boleh dipilih sebagai bulim bengcu seperti halnya dengan Tio Buki. Namun kini tiada seorang pendekar yang dapat menyamai Tio Buki. Maka bagaimana mungkin kita sembarangan memilih seorang bulim bengcu ya, kan ujar ketua Kun Lun Pei. Omitohut Kong Bun Hang Tio manggut-manggut. Memang benar apa yang dikatakan ketua Kun Lun Pei. Karena itu, kita tidak bisa memilih seorang bulim bengcu, kalau begitu, care bagaimana kita bergerak untuk menumpas Heo Yong Pang dan pembunuh misterius itu ketua Bu Tong Pei menggeleng gelengkan kepala. Begini, Sahut Ketua Hwe Asan Pei. Prinsip kita yakni bersatu. Kalau sudah waktunya menumpas Heo Yong Pang, tentunya kita harus menyerbu ke markas Heo Yong Pang. Tapi kini pihak Heo Yong Pang masih belum mengusik kita, maka kita tidak perlu menyerbu ke sana, Omitohut Kong Bun Hang Tio manggut-manggut. Aku yakin untuk sementara ini, Heo Yong Pang tidak akan mengganggu kita, sebab Heo Yong Pang harus menghadapi Tong Koai, Lam Hie dan Pak Hang, betul ketua Bu Tong Pei manggut-manggut. Kalau begitu, pertemuan kita sampai di sini saja, Omitohut Kong Bun Hang Tio menganggut dan menambahkan. Mengenai soal bulim bengcu, akan dirundingkan kelak, para ketua itu setuju, lalu mulailah mereka berpamit meninggalkan kuil Sio Lim Sie. Sio Lan Mimau tidak berhasil menyusul Tio Han Leong, akhirnya ia pergi menemui kakeknya yang berada di dalam sebuah gua. Wajah gadis itu masam. Begitu berada di hadapan kakeknya ia langsung membanting-banting kaki E.E.L. Hiatmo menatapnya heran. Kenapa engkau? Kok pulang-pulang membanting kaki kakek? Aku sedang kesal, sahut Ciu Lan Miu. Kesal kenapa tanya Hiatmo lembut? Di saat aku sedang bercakap-cakap dengan Hon Leong, justru muncul Kuan Peahim, murid Simo Ciu Lan Mimar memberitahukan. Oh kenapa tidak kau usir? Sudah kuusir, namun dia tidak mau pergi, sahut Ciu Lan Miu. Muka pemuda itu sungguh tebal, tak tahu malu sama sekali, kenapa tidak kau tendang Hiatmo tersenyum. Ya ah ah Ciu Lan Mimar menghela nafas panjang. Entah apa sebabnya, Han Leong malah membelanya, membelanya? Keru bagaimana dia membelanya? Tanya Hiatmo dia bilang Kuan Peahim adalah pemuda baik aku tidak boleh menghinanya dan lain sebagainya, jawab Ciu Lan Miu sambil cemberut. Padahal aku sebal sekali pada pemuda itu bagaimana tampang pemuda itu seperti mayat hidup mukanya pucat pias tak berdarah sama sekali dan menyeramkan. Han Leong tidak tahu bahwa dia murid Simo dia tahu, karena Kuan Peahim memberitahukannya setelah tahu pemuda itu adalah murid Simo, dia masih membelanya ya. Ciu Lan Mimar mengangguk itu sungguh membuat hatiku kesal sekali, akhirnya dia pergi. Aku pergi menyusulnya, tapi dia, sudah tak kelihatan tanya Hiatmo ya, Ciu Lan Mimar mengangguk kakek, aku, aku ingin pergi mencari Han Leong, jangan Hiatmo menggelengkan kepala sebab kita harus pulang ke Kuan GWA, lain kali saja engkau pergi mencarinya kakek, Lan Mio, engkau jangan bandel Hiatmo menatapnya. Dua-tiga tahun kemudian, kita akan kemari lagi, begitu lama, aku, Lan Mio Hiatmo tersenyum. Dua-tiga tahun kemudian, mungkin Tio Han Leong sudah melupakan Tan Giyok Chu. Nah, itu kesempatan muloah wajah Ciu Lan Mimar agak berseri. Tapi kalau dia tidak melupakan Tan Giyok Chu apa boleh buat? Kakek terpaksa harus turun tangan ujar Hiatmo sungguh-sungguh. Kakek akan membuatnya melupakan gadis itu, sebaliknya dia akan mencintaimu, kakek akan menggunakan ilmu hitam tentu, kakek, Ciu Lan Nelo menggeleng-gelengkan kepala. Itu tidak baik lagi pula aku tidak akan memperoleh cinta sejati darinya, karena dia cuma menurut dan seperti tidak punya sukma, itu percuma, yang penting engkau memilikinya. Apakah engkau tidak merasa puas siatmu menatapnya? Kakek, Ciu Lan Mimar menghela nafas panjang. Aku akan merasa puas, tetapi tidak akan merasa bahagia. Apa artinya aku hidup bersama orang yang telah kehilangan sukma-nya? Kakek, itu tiada artinya sama sekali, kalau begitu, engkau mau bagaimana walau dia tidak menerimaku, tapi aku akan merasa bahagia bersamanya. Meskipun cuma sekejap, Lan Nio, Hiat Mar menggeleng-gelengkan kepala, oh ya, engkau harus ingat satu hal-hal apa apabila dia tidak mampu mengalahkan kakek, Tan Gio Acu tidak akan kembali ke sisinya, itu berarti engkau punya kesempatan mendekatinya, hanya saja engkau harus bersikap lemah-lembut kepadanya. Kakek, Ciu Lan Mimar ingin mengatakan sesuatu, tapi dibatalkannya, kemudian malah menghela nafas panjang. Ah ah ah, sudahlah kalau begitu, mari kita berangkat sekarang ajak Hiat Mo. Kakek, bolahkah aku minta waktu beberapa hari tanya Ciu Lan Mio sambil menundukan kepala. Engkau ingin pergi mencari Han Leong Hiat Mo mengerutkan kening, ya? Kakek, Ciu Lan Mimar mengangguk. Ha 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 Hiat Mo menghela nafas panjang. Baiklah kakek akan menunggumu beberapa hari. Tapi bertemu dia atau tidak kiengkau harus kembali, ya? Kakek terima kasih, ucap Ciu Lan Mio lalu melesat pergi. Hiat Mo berdiri mematung, kemudian menghela nafas panjang sambil menggeleng-gelengkan kepala. Lan Mio cucuku, aku ingin membantu, namun takut melakukan kesalahan, Gumam Hiat Mo dengan wajah murung. Aku telah kehilangan anak dan menantu, maka tidak mau kehilangan cucu lagi. Tio Han Leong melakukan perjalanan tanpa arah tujuan, La terus memikirkan Tan Giyokcu, dan itu membuatnya tidak makan dan tidur, sehingga badannya semakin kurus dan pakaiannya pun semakin kotor. Kini ia betul-betul kehilangan geirah hidup, lagi pula ia masih memikul beban tanggung jawab terhadap kedua orang tua Tan Giyokcu. Ak-a-ah keluh Tio Han Leong. Aku harus bagaimana? Aku harus bagaimana pemuda itu duduk di tepi sungai, kemudian memungut batu kecil dan dilemparkannya ke sungai itu. Bagaimana mungkin aku dapat mengalahkan orang tua berjubah merah itu? Bagaimana mungkin Gumam Tio Han Leong? Kalau kedua orang tua Giyokcu tahu, aku harus bagaimana? Lagipula aku tidak tahu orang tua berjubah merah itu berada di mana. Ak-a-ahi Han Leong Han Leong, tiba-tiba terdengar suara seruan, lalu berkelebat sosok bayangan merah ke arahnya, yang ternyata Tio Lan Mio. Han Leong, Lan Mio Tio Han Leong tercengang ketika melihat kemunculannya. Kenapa engkau menyusulku lagi Han Leong? Tio Lan Mio menatapnya Iba. Engkau semakin kurus, aku, Tio Han Leong memandang jauh ke depan. Han Leong Tio Lan Mio menatapnya dengan matu basah. Janganlah engkau menyiksa diri sendiri. Percayalah, kelap engkau pasti bertemu Tan Giyokcu. Tapi, Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala. Kepandaian orang tua berjubah merah itu sangat tinggi sekali. Bagaimana mungkin aku dapat mengelahkannya? Han Leong Tio Lan Mio mengerutkan kening. Kenapa engkau begitu cepat putus asa? Engkau harus ingat bahwa di atas gunung masih ada gunung. Kalau engkau giat berlatih, kelap pasti dapat mengelahkan orang tua berjubah merah itu. A-a-a-a-i Tio Han Leong menghela nafas panjang. Han Leong Tio Lan Mio memegang tangannya. Menurutku, orang tua berjubah merah itu membawa pergi Tan Giyokcu dengan maksud baik. Kemungkinan besar Tan Giyokcu akan diangkat menjadi muridnya, Oh Tio Han Leong mengerutkan kening. Tapi kenapa orang tua berjubah merah itu bilang, aku harus mengelahkannya kelah kalau tidak, dia tidak akan mengembalikan Giyokcu kepadaku? Itu agar engkau giat melatih ilmu silatmu, aku pikir begitu, sahut Tio Han Leong. Tapi, Tio Han Leong menghela nafas saya berkata, aku tidak tahu di mana tempat tinggal orang tua berjubah merah itu, kalau kepandaianmu sudah tinggi, dia pasti mencarimu. Percayalah hujar Tio Han Leong sambil tersenyum, gadis itu tidak berani memberitahukan bahwa orang tua berjubah merah itu adalah kakeknya, karena ia khawatir Tio Han Leong akan membencinya. Oh Tio Han Leong manggut-manggut. Han Leong, aku mendadak wajah Ciu Lan Leong berubah murung. Ada apa? Lan Leong tanya Tio Han Leong sambil memandangnya. Kenapa wajahmu tampak murung aku? Aku harus pulang ke tempat tinggalku, maka kita akan berpisah, jawab Ciu Lan Mio dengan macu bersimbah air. Padahal aku tidak mau berpisah denganmu, oh Tio Han Leong tersenyum seraya bertanya. Di mana tempat tinggalmu di Kuhan GWA, di luar perbatasan? Begitu jauhnya, Ciu Lan Mima mengangguk. Han Leong, engkau merasa berduka karena akan berpisah dengan ku aku, Tio Han Leong mengangguk perlahan. Engkau berharap kelak kita berjumpa kembali tanya Ciu Lan Mio dengan suara rendah kita adalah teman, tentunya aku berharap kita berjumpa kembali kelak, sahut Tio Han Leong. Han Leong, Ciu Lan Mima menatapnya seraya berbisik, aku, aku sungguh menyukaimu, dan engkau merupakan segala galanya bagiku, Lan Mio, Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala. Han Leong, Ciu Lan Mima bangkit berdiri. Sesungguhnya berat sekali aku berpisah denganmu. Tapi, aku memang harus pulang ke Kuan Gwa, Kuan Gwa adalah tempat tinggalmu, tentunya engkau harus pulang ke sana, ujar Tio Han Leong. Beberapa tahun kemudian, kita akan berjumpa lagi, Ciu Lan Mima memberitahukan. Engkau akan ke Tionggoan lagi ya. Aku pasti mencarimu, ujar Ciu Lan Mima berbisik. Han Leong, karena kita akan berpisah, maukah engkau membelai Kulan Mio, Tio Han Leong tampak ragu. Han Leong, Ciu Lan Mima menatapnya dengan penuh harap. Tatapan itu membuat Tio Han Leong merasa tidak tega, maka ia membelainya perlahan-lahan. Belayan itu membuat Ciu Lan Mio langsung mendekap di dadanya, kemudian terisak-isak. Lan Mio, kenapa engkau menangis? Tanya Tio Han Leong heran. Aku, aku gembira sekali, jawab Ciu Lan Mio. Han Leong, alangkah bahagianya aku kalau selamanya bisa begini, Lan Mio, Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala. Aku tahu, Ciu Lan Mima menyongakan kepala memandangnya. Engkau sudah punya kekasih, aku, aku yakin kelak engkau pasti bertemu pemuda baik dan tampan, ujar Tio Han Leong. Percayalah haaah Ciu Lan Mima menghela nafas panjang, oh ya, Han Leong, ada apa seandainya, seandainya aku bersedia menyerahkan diriku kepadamu, apakah engkau mau menerimanya Lan Mio, Tio Han Leong mengerutkan kening. Aku tidak mengerti maksudmu, maksudku, bisik Ciu Lan Mio. Kalau aku bersedia menyerahkan kesucianku kepadamu, apakah engkau mau menerimanya tidak mungkin aku terima, jawab Tio Han Leong, sebab kita bukan suami istri, itu tidak baik, Han Leong, Ciu Lan Mima memandangnya dengan air mati meleleh. Aku harus pergi sekarang, baik-baik menjaga dirimu ya, Tio Han Leong mengangguk. Han Leong, air mati gadis itu bercucuran, selamat tinggal selamat jalan, Lan Mio sahut Tio Han Leong. Ciu Lan Mima menatapnya dalam-dalam, kemudian mendadak melesat pergi seraya berseru. Han Leong, kelak aku pasti mencarimu. Tio Han Leong berdiri termangu-mangu, lalu kembali duduk di tepi sungai itu sambil melamun, Lan juga merasa kasihan kepada Ciu Lan Mio, namun tidak mungkin mencintainya, karena ia cuma mencintai Tan Giyok Chu. Bab 23 menantang para ketua. Tio Han Leong masih tetap duduk di tepi sungai sambil melamun. Sementara hari pun sudah mulai senja. Tiba-tiba terdengar suara tawa gelak seorang tua berpakaian sastrawan muncul di belakang Tio Han Leong, orang tua berpakaian sastrawan itu adalah Lan Hie, orang aneh dari selatan, hahaha anak muda, kenapa engkau duduk melamun di situ? Tio Han Leong menoleh, kemudian memanggil dengan suara lemah. Loh Ciam Poe, eh lem hie terbelalak. Kenapa engkau menjadi kurus dan tidak karuan? Apalah yang telah terjadi atas dirimu aku, Tio Han Leong menggeleng geicengkan kepala. Anak muda lem hie ditiduk di sisinya. Beritahukanlah padaku apa masalahmu, mungkin aku bisa membantumu, Loh Ciam Poe, aku sedang melakukan pejalanan ke gunung Soat San bersama seorang gadis bernama Tan Giyok Chu, tapi, Tio Han Leong memberitahukan tentang kejadian itu. Apa lem hie tampak terkejut sekali? Orang tua berjubah merah menculik gadis itu ya, Tio Han Leong mengangguk. Orang tua berjubah merah itu pun bilang, kalau kelak aku mampu mengalahkannya, barulah dia akan mengembalikan Giyok Chu kepadaku, itu, itu bagaimana mungkin? Kepandaian orang tua berjubah merah itu sangat tinggi sekali, Tidak salah, Loh Ciam Poe yang mengangguk-mangguk. Sebab orang tua berjubah merah itu adalah Hiat Mo justru sungguh mengherankan, kenapa dia datang di Tionggoan dan membunuh para murid tujuh partai besar. Loh Ciam Poe yang kenal Hiat Mo im tidak kenal, namun pernah mendengar dari kakekku, Loh Ciam memberitahukan, tempat tinggal Hiat Mo di Kuhan GWA. Kira-kira 200 tahun lalu, Hiat Mo pernah datang di Tionggoan, dan membantai kaum rimba perselatan golongan putih Sudabarang tentu hal itu membuat gusar empat jago di Tionggoan. Mereka berempat adalah Tong Sla Oe Ye Yok Su, Si Tok Ouyang Hong, Lam Ti Toan Hongya dan Pak Kaya Ang Citkong. Mereka berempat bertarung dengan Hiat Mo, namun kemudian Tok Kaya Ouyang Hong malah berbalik menyerang Pak Kaya Ang Citkong. Maka, terjadilah pertarungan tiga lawan dua, akhirnya Hiat Mo pun jadi musuh tiga jago lain itu. Kejadian tersebut merupakan suatu rahasia bagi rimba perselatan masa itu, Loh Ciam Poe, tanya Tio Han Iliong. Hiat Mo itu adalah Hiat Mo yang sekang juga tentunya bukan, sahut Leng Hie sebab tidak mungkin Hiat Mo itu hidup sampai sekarang. Mungkin Hiat Mo sekarang adalah anak atau cucu Hiat Mo yang dulu itu ah-ah-ah-ah, Tio Han Iliong menghela nafas panjang. Kalau begitu, bagaimana mungkin aku dapat mengelahkannya kelak anak muda Leng Hie menatapnya tajam? Kenapa engkau begitu cepat putus asa? Belum apa-apa sudah menjadi begini macam. Kalau aku adalah kakakmu, engkau sudah ku hajar sampai babak belur, Loh Ciam Poe Tio Han Iliong menggeleng-gelengkan kepala. Bagaimana kepandaian Loh Ciam Poe dibandingkan dengan Hiat Mo itu kepandaian ku lebih rendah jawab Leng Hie dengan jujur. Sebab ilmu Hiat Mo Kangnya sangat hebat sekali, Loh Ciam Poe saja tidak dapat melawannya, apalagi aku kelak Tio Han Iliong menghela nafas panjang lagi. Mendadak Leng Hie mengayunkan tangannya, ternyata ia menampar Tio Han Iliong. Laha aduh jerit Tio Han Iliong kesakitan. Kenapa Loh Ciam Poe menamparku? Kenapa ayahmu begitu gagah, mampu menghimpun kekuatan bengkau untuk meruntuhkan dinasti Goan, namun sebaliknya engkau begitu tak berguna bentak Leng Hie gusar. Sikapmu ini telah mempermalukan ayahmu, maka aku mewakili ayahmu menghajarmu Pela Aak Leng Hie menampar Tio Han Iliong lagi. Kali ini Tio Han Iliong tidak berani menjeritlah berdiri diam di tempat, kemudian berkata dengan terisak-isak terima kasih atas kebaikan Loh Ciam Poe telah menamparku, Tio Han Iliong menatapnya. Kini aku sudah sadar, terima kasih Loh Ciam Poe, engkau masih muda sekali, tapi menghadapi sedikit masalah sudah begini macam di mana letak kegagahan dan ketabahanmu. Lagi pula bukankah engkau boleh berlatih, agar kelak mampu mengalahkan hiatmu itu ya, Loh Ciam Poe, Tio Han Iliong mengangguk. Baiklah, Leng Hie menatapnya. Kini engkau telah sadar, maka aku harus pergi. Kita akan berjumpa lagi. Kelak Leng Hie melesat pergi, dan Tio Han Iliong tetap berdiri di tempat. Lama sekali ia berpikir, akhirnya mengambil keputusan untuk melanjutkan perjalanannya ke Gunung Soat San di ruang tengah di dalam markas He Iliong Teng, tampak Kue In Lo duduk dengan wajah dingin, sedangkan si Mo dan muridnya diam saja. Jadi yang menggagalkan rencana kita itu adalah Tong Ko Ai, Leng Hie dan Pak Hang tanya ketua He Iliong Pang itu. Ya, si Mo mengangguk itu sungguh di luar dugaan, bukan kesalahanku, aku tahu, itu memang bukan kesalahanmu, Kue In Lo manggut-manggut. Tapi perbuatan mereka bertiga sungguh menjengkelkan hatiku. Rasanya aku ingin menghabiskan mereka, ketua, Ujar Si Mo serius. Aku punya suatu rencana lain, apa rencanamu itu ketua boleh menantang para ketua tujuh partai besar untuk bertanding, siapa yang kalah, harus tunduk kepada He Iliong Pang. Bersambung ke bagian 12.